Jika didirikan dua Jum'at lebih Atau lebih dalam satu tempat Padahal Bukan termasuk dari salah satu dari tiga alasan tadi itu Maka jika kedua imam jamaah dari dua solat Jum'at tersebut bersamaan dalam mengucapkan roh Akbar, rohnya itu sama Takbiratul ikhrumnya sama Maka kedua solat Jum'at itu dua-duanya batal Jelas ini Wajib atas mereka berkumpul dalam satu tempat Kemudian ngulangi Jum'at dari awal Bareng Allahu Akbar Sama-sama selesai Batal semuanya Harus ngulang Jum'atan Makanya kalau di kampung iya Ngulangi lagi Ya bareng Kecewa Makanya harus lomba Makanya se-efisien mungkin hutbah itu Gak usah panjang-panjang Sampai tidur gape Gak enak itu Yang kedua Lah Lah Jika Diketahui Salah satu imam Ini benar lah Oh ini Jika kedua imam Jika imam salah satu dua solat Jum'at itu Ada yang mendahului imam solat Jum'at lainnya Dalam mengucapkan roh Nah ternyata ada yang lebih selesai akbarnya Dari takbiratul ikhrum Maka solat Jum'at dari imam yang lebih dahulu mengucapkan roh Dari takbiratul ikhrum sah Jadi yang akbar duluan itu sah Sedangkan solat Jum'at dari imam yang terlambat Dalam mengucapkan huruf rohnya takbiratul ikhrum tadi Dihukumi batal Mereka wajib Melakukan solat duhur Bukan ngulang solat Jum'at Kenapa? Karena solat Jum'at sudah dilaksanakan oleh jamaah yang dianggap sah Karena harus satu Itu dalam madhab syafi'i Makanya buru-buru Misalnya madhab syafi'i beneran Cepetan, cepetan Oh, betul Setar Safira, desa apa? Suko Maharani, desa? Masangan Terus yang mamadiyah sama yang tengah? Ya itu aja yang bermasalah Ya tapi kan gak bisa disatukan Tadi kan sudah ada alasan yang pertama Jika satu masjid Nah ini pertumpahan darah Khawatir terjadi pertumpahan darah Kan gak apa-apa Atau penuh Gak muat lah Yang tengah itu gak muat Atau yang mamadiyah gak muat Jadi masih sah dua-duanya Ya, Pak Junaidi Kalau seperti masjid Marinir itu Sebenarnya Pengang-pengang Al-Azai itu kan Itu kalau Itu kemana Bukan 40 jangat Penduduk asli Insya Allah disitu kan Ada pegesangan Asli Menanggal Itu penduduk asli semuanya Marinir Marinir itu dimana? Kedaran Kedaran Itu gak asli semua Nah orang yang hadir disitu Masih satu desa Banda Satu kota Banda Kalau satu kota Ya sudah Masih penduduk asli Yang Yang gak bisa itu Kalau misalnya ada masjid Di pinggir jalan Tahu kan Masjid untuk istirahat itu Orang lewat Berhenti disitu Itu gak bisa Jumatan Itu Duhur Kenapa kan bukan penduduk asli semuanya Ya Ya kita hitung aja Kalau di Marinir Masih satu kota Sudah cukup Gitu Kalau sudah Itu semuanya Apa yang lewat semuanya itu Kayak di pinggir jalan Baru itu Sholat duhur lagi Seandainya itu disitu didirikan Ya kita sholat duhur Khawatir Khawatir Tidak memenuhi Ada lagi pertanyaan? Ya Pak Herman Tidak boleh dosa Sholat Jumat itu Wajib Ya sholat Jumat Harus ada yang maju Harus ada yang maju Wajib pokoknya Ya takmirnya itu yang dosa Kok gak nyiapkan Tetap takmirnya yang dosa Yang paling dosa Ya jamaahnya juga dosa Kalau gak mau Saya paling dosa Ya takmirnya itu Kok gak nyiapkan gitu Makanya harus disiapkan Terpaksanya Tidak diinginkan akhirnya Akhirnya surat duhur Gak bisa Yang memutuskan itu Yang berfatwa Ayu surat duhur aja Itu paling dosa Makanya meneng Kalau gak ada yang Mau ngimami Gak ada yang jadi hotit Meneng Saya Pas Saya abstain Gitu Makanya saya Gak ada yang tahu Kalau saya tiap malam Itu kalau Jumatan Khawatir ya Khawatir ya Mesti nelfoni Saya tiap malam Kan gak ada yang tahu Cuma tahu sekarang kan Jadi pahalanya hilang Gak ada yang tahu Gara-gara tak ngasih tahu Gimana? Kawasan industri memenuhi syarat tapi ya kalau memenuhi boleh kan tidak harus di masjid Iya iya nggak apa-apa di pabrik yang penting tempatnya suci dan memenuhi harus laki-lakinya ada 40 penduduk aslinya 40 tapi kalau penduduk aslinya cuma 39 kurang satu ya berarti setelah sholat jumat sholat duhur gitu nah karena bukan penduduk asli ya maka harus duhur setelah Jumatannya itu duhur lagi kenapa nggak memenuhi syarat kecuali habib pakai pendapatnya Imam Hanafi tiga sudah cukup gitu loh karena mazhab shafi'i ya kita tetap selesai sholat oh ini nggak ini orang ini bukan mustautinin bukan orang yang penduduk asli maka ini saya belum sah sholatnya sholat duhur tetapi apakah dosa karena tidak melakukan Jumat enggak kenapa kan sudah ada usaha tadi melakukan sholat Jumat ya duhur selesai gitu ya langsung berdiri lagi biasanya kalau kampung langsung Allah kuakbar sudah Jumat lagi khawatir rohnya itu keduluan kampung sebelah kalau di kampung itu gitu apalagi dalam satu kampung khawatir rohnya keduluan ada lagi pertanyaan ya itu tadi sama kan bukan penduduk asli khawatir kan juga kan karena khawatir ya habis itu duhur sendirian nggak usah ngajak-ngajak orang kalau misalnya yang lain nggak mau ya sudah Allahu Akbar kecuali mau pakai pendapat madhab Hanafi atau madhab maliki tetapi cara wuduknya madhab maliki cara syarat sah sholatnya madhab maliki itu semuanya harus sama nah itu yang masalah itu kan bingung kan ya apa madhab maliki sholatnya kan gitu kan Allahu Akbar nah ya yang penduduk aslinya tetap jadi penduduk asli jadi kalau dalam madhab syafi'i sangat ketat mustautinin bukan mukim lah ya bukan mukim kalau mukim itu orang yang safar perjalanan bukan penduduk asli sudah menetap lebih dari 4 hari itu sudah mukim itu tidak dihitung ya apa pak lu? dulu itu dihitung mulai start kita awal mau dari awal dari khutbah awal hilang satu ya wes ketiduran satu wes gitu masalahnya itu kan ada yang belum ya enakan merokok di luar ya iya nggak bisa nggak bisa ya jangan dimulai belum 4 mulai jangan dimulai dari awal itu dari awal itu sampai akhir makanya ketika khutbah pas satu pulang sakit balut ya wes sek sek itu udah batal surat dohor itu gitu kalau madhab syafi'i ya ikbal kalau sama ada imam makan khutbah rukun salah satu dari 5 rukun ini bilang aku lupa atau berderb gitu nah terus sejarah 40 mahmum ini ada yang pakih pakih nah terus kalau sumama tahu itu habis sholat nanti diberitahukan kepada si imam terus diseberlepaskan ke makmumnya atau cuma kita sama yang sama imam saja mau imam mengulangi nanti imam yang nanggung eh imam kurang rukunnya tadi nggak ada Allah ma'ufillil muslimin wal muslimat sampaikan kalau nggak kalau nolak ya biarkan kita sholat dohor gitu urusannya imam makanya imam itu berat kalau salah itu nanggung dosanya makmum semuanya apalagi makmumnya nggak tahu semuanya gitu loh makanya jadi imam jangan sok-sok gaya salah bacaannya cengkok naga ada lagi ya Pak Arief apa kriteria kriteria sholat jumat kita harus sholat dohor lagi ya itu satu kita harus sholat dohor lagi apabila tidak sampai empat puluh ngulang dohor dua khutbahnya rukunnya tidak terpenuhi ya apa lagi tiga yang sholat meskipun empat puluh bukan penduduk asli terus apalagi apalagi keduluhan keduluhan sholat jumat nah rohnya jumatan desa sebelah eh apa ya masjid sebelah itu apalagi apalagi ya sudah itu kan tidak memenuhi syarat pokoknya tidak memenuhi syaratsah tadi syaratsah kan sudah disebutkan tadi ada ada lima ini oke tidak memenuhi ini batas desanya desa 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 syaratsah shfar syaratsah 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 jika keluar sebelum subuh tapi kalau berangkatnya jam 7 Itu punya kewajiban solat Jum'at Eh, Jum'at Solat Jum'at Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak Junaidi Kalau solat Jum'at ketinggalan satu rokaat Kalau solat Jum'at ketinggalan satu rokaat Kalau tidak salah itu ada dalam Guayat Tilmidi Kalau tidak salah Jika masih menemui rokaat Rukuknya rokaat yang terakhir Jadi rokaat kedua Masih dapat rukuknya Nambahnya cuma satu rokaat Meskipun tertinggal khutbah Tetapi ya jelas beda dengan pahalanya yang full dari khutbah Namanya masbuk gitu Tapi Kalau ternyata ketika imam berdiri dari rukuk yang rokaat kedua Maka solatnya tidak jadi Jum'at Tapi empat nanti Duhur Itulah niatnya duhur Tapi mengikut Tapi nanti empat Nambahnya Bukan Satu Tapi kalau masih dapat satu rokaat Pas rokaat imam yang terakhir itu Nambah satu saja Tapi jelas pahalanya beda Karena khutbahnya Nggak ada gitu Meskipun khutbah itu syarat sahnya Tetapi karena ya memang Darurat Mas Buk telah Tetap nambah satu Ada lagi? Ini kota Kota atau desa Itu sama Korea Malah balet Malah satu negara Cari amannya aja Kalau desanya kota Mungkin dijelasin Selama ini kita selalu dengar Sebelum afdal itu berangkat Dulu ya Kisah menjadinya kota 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 itu Terus kalau dia datang Pas kedua dapat Ayam Ada itu keutamaan Keutamaan yang dapat Yang sok pertama Iya Sok pertama dapat Seperti apa? Unta Sok kedua Sapi kok Tiga Kambi Empat Lima Telur Enam Itu Makanya keutamaan Hadir pertama Dan langsung duduk Di sof pertama Bukan pas hadir Di masjid Nyari sendenang Di belakang Enggak Enggak dapat ontar Gitu Nah itu Enggak boleh Meloncati orang Orang jamaah Jamaah itu Enggak boleh juga Ada larangan Jadi Meloncati leher-leher Jamaah itu Enggak boleh Makanya jamaah Yang datang Itu Enggak boleh juga Merenggangkan Kecuali memang Renggang di depannya Jamaahnya Enggak mau itu Meloncati aja Kalau perlu Digita kepalanya Sebelum loncati Iki opos Gitu aja Sekali Ada lagi pertanyaan Ayo Jumatnya Didalemi dulu Ya Pak Herman Itu kan biasanya Mohon maaf Sebagian kan ngantuk Ngantuk itu pengaruh setan Atau oksigennya Dipakaran banyak Ngantuk Apa penyebab ngantuk Ya itu Kurang ngopi Makanya ngopi Biar gak ngantuk Dan gak salah Paham Selesai Gitu aja kok Rebon Jangan nyalah-nyalahkan setan Kok dikit-dikit setan Dikit-dikit setan Coba lah Waktu Ramadan Setannya Dibelenggu Saya nyala-nyalakan setan Setannya Orang ini maksudnya apa Rotes setan Saya dibelenggu Kok nyala-nyalakan saya Gitu Sakar pede Yang setan Ya itu Setan itu bisa Yang goib Bisa yang kelihatan Jangan-jangan Yang nanya Ya setan Pertanyaan berikutnya Di dalem ini Jumat Ya Pak Tri Hukumnya Hukumnya gak apa-apa Hukumnya gak apa-apa Yang penting Sholat Jumat Boleh Mau sholat Jumat Di Cipta Karya Boleh Mau di Star Safira Boleh Mau di Yang Bohar Boleh Ya malah enak kan Jadi tambah dingin Gak ada Pak Tri Ya enak Gak apa-apa Boleh Pak Tri Mau milih yang mana Yang penting pastikan Yang di desanya sendiri Sudah mencukupi 40 Kalau sudah Gak 40 Pak Tri meninggal Dosa Gara-gara Pak Tri Gak melengkapi Itu Kalau sudah Oh sudah banyak Sudah Lebih Kalau luar Gak apa-apa Gak masalah Dosa Jumat Jumat Dosa canyon Terima kasih.